Intro Kesibukan mempersiapkan pernikahan sedang dilakukan artis serta presenter Nikta Gina serta calon suaminya Rizky Kinos dan hari selasa kemarin Nikta tampak menemani sang kekasih yang sedang melakukan fitting jazz pengantin di sebuah butik di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara satu setel jazz hitam dalaman kemeja putih dengan bawahan selana panjang hitam yang telah rampung dikerjakan terlihat gagah dikenakan oleh Rizky Nikta pun mengurai senyum bahagia lantaran terpesona oleh ketampanan calon suaminya yang saat itu mengenakan jazz pengantinnya dan seperti inilah salah satu dari dua model jazz pengantin Rizky yang sebentar lagi akan dikenakan saat meminang perempuan bernama lengkap Rizna Nikta Gina tersebut hari ini ada, gak lama sih pengen bikin baju aja buat kondarangan, karena kita sayang banget gitu jadi kondarangan aja tuh spesial gitu masuk kali ya iya, oke aku pake jazz juga enggak? iya, iya iya, iya, iya kasih, iya, iya kasih, iya, iya kasih, iya, iya 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 rencananya ini untuk resepsinya, Mak? berarti tidak pake adat? eeee buat apanya resepsi si oh enggak nah ini aja ke nasional ya, Pak Bas modern deh modern gitu sih ada dua, yang tadi bilang kan karena kalau jatuhnya juga yang pertama hitam ini kayak cuma hitam sama putih aja black and white satu lagi kayak semacam ada gold coklat something senang aja maksudnya melihat jazznya buat jadi pakai sama Kinos gitu aku jarang banget lihat dia pakai jazz ya kan kita pakai baju sehari-hari gitu aja paling kalau shooting bola doang yang dia pakai jadi sekarang kayak wow luar biasa kemarin cuma menjelaskan konsep C cuma bilang saya mau nggak terlalu heboh nggak pengen terlalu kelihatan pengantinnya gitu penting simple tapi tetap outstanding udah terus dia bikin seperti ini beliau memang designer so far sih memuaskan jika Rizky baru saja merampungkan setelan jazz pengantinnya Nikta sendiri sudah beberapa bulan yang lalu menyelesaikan gaun pengantin yang akan ia kenakan di hari bahagia nanti namun seperti apa model dari gaun pengantin itu Nikta tak mau menjelaskannya secara spesifik dia hanya menyebut hanya menemani sang calon suami yang memang serba dadakan kalau aku kebetulan kalau baju aku udah lama udah dari kayak 6 bulan yang lalu kalau dia kan anaknya tipe santai santai ya kan udah deket-deket baru yang baju saya gitu nah makanya datangnya ini mendadak gitu ini kayak serangan pajar ya tiba-tiba berapa tanggal berapa ya ampun gitu jadi ya udah untung hasilnya memuaskan kalau aku sih alhamdulillah baju aku udah 80% lah udah jadi gitu kendati telah melakukan fitting baju pengantin kedua calon pengantin ini masih belum mau berbagi informasi kapan tepatnya mereka akan melenggang ke pelamina namun dari pernyataan Nikta dan Rizki keduanya menginginkan pernikahan ini dikelar setelah hari raya idul Fitri ya mereka mengaku memang tidak mematok tanggal khusus namun karena gedung pernikahan yang mereka dambakan dibatalkan oleh penyewa pertama maka mereka pun mengambil tanggal pernikahan sesuai tanggal yang akan digunakan oleh penyewa pertama tersebut tunggu tanggal mainnya pokoknya cluenya adalah kalau udah fitting kan insya Allah dalam waktu dekat ya jadi bisa dikosongin jadwal mbak-mbak musnah sekali jadi dari setiap lembaran sampai kami berdua menikah kalau kosongin aja dulu iya kosongin aja nanti ada satu tanggal lah insya Allah itu hari pernikahan kami gitu bulan habis lembaran bagus gitu kan terus tanggalnya kebetulan ada yang cancel gedung beneran ini beneran sebenernya bukan tanggal yang kami harapkan tanggal yang kami harapkan agak-agak tanggal cantik iya tanggalnya berkonser seperti yang tadi Gina udah bilang iya cuman gedung yang kita mau pengennya kan disitu pengennya konser seperti itu tapi nggak ada tanggalnya Yuki kita udah ngelobi yang nikah tanggal segitu nggak mau geser ya sampai udah nyari ke tempat lain tempat lain akhirnya dapet tapi kok tetep pengen bawaannya disana gitu terus emang nggak tau emang rezeki ya ditelepon ada yang cancel mau diambil nggak yaudah jadi tanggalnya jadi nggak ada kayak spesial sih cuman balik lagi tanggal semua tanggal kalau di islam bagus Insya Allah bagus Insya Allah selain sudah memesan baju pengantin dan gedung pernikahan dan Nikta dan Rizki juga sudah melakukan serangkaian persiapan lain untuk hari bahagianya nanti namun karena keduanya melakukan secara diam-diam media pun tak tahu jika keduanya sudah delapan puluhan persen menyiapkan semua pernikahannya bahkan selain itu media juga tak tahu jika keduanya sudah melangsungkan acara lamaran sebelum acara inti nanti digelar persiapan pernikahannya beli ke setahun nggak sih? udah lama? udah hampir setahun 7-8 bulan 9 bulan yang lalu cuman ya mungkin emang nggak blow up aja sih bahkan lamaran pun dia nggak tahu serba surprise lah ya begitulah keseruan Nikta dan Rizki saat melakukan persiapan pernikahan mereka dan di tengah kesibukan menyiapkan segala kebutuhan pernikahan keduanya tak menampik mengalami stres berat bahkan lebih dari itu keduanya tak menepis sesekali bertengkar dalam membahas konsep pernikahan mereka kalau aku kalau dibilang stres stres cuman mungkin aku lebih apa ya lebih bisa lebih bisa kontrol kali ya kalau dia tuh tipenya berkonsep gitu gua maunya begini 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 pokoknya harus begini 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 gitu disamping itu juga kita harus semuanya sendiri bener-bener dari mili gendung sampe catering dekor foto apa semua bener-bener kita kerjain sendiri jadi WO nya bekerja kayak cuman finishing ya finishing buat konfirmasi konfirmasi semua ya itu mungkin yang bikin capek bikin stres gitu ировi definitely いきます hay em yang ini men se ini memang ini men ini kita Terima kasih.